Selamat siang Mbak Wardah Selamat siang Mbak Ini begini, saya ingin menanyakan sesuatu sama Mbak Wardah Apakah di dalam pekerjaan Mbak Wardah Ada sesuatu yang mungkin membuat Mbak Wardah tidak nyaman Atau apa yang Mbak Wardah merasakan selama pekerjaan di sini Selama pekerjaan di sini, saya yang paling tidak nyaman itu ketika tugas menungkuk Jadi berbarengan, misalnya ketika saya harus mengikuti diklat Tapi kan diklatnya online gitu Pak Jadi harus mengajar juga, harus pekerjaan yang lain juga Itu jadi yang menjadi menumpuk begitu Sehingga menjadi saya itu tidak bisa, seakan-akan tidak bisa beristirahat Karena kadang harus mengerjakan tugas dari diklat itu sampai tengah malam Kadang waktu tidurnya itu menjadi kurang begitu Iya, terus selama ini apakah Mbak Wardah sudah menemukan supaya Mbak Wardah merasa nyaman, merasa enjoy? Kalau menemukan sih, sebenarnya itu dari diri saya sendiri dalam bagaimana memanajemen waktu Atau mungkin saya sendiri yang belum bisa mengatur waktu sehingga tugas menjadi menumpuk Jadi kadang tugasnya saya kerjakan nanti-nanti, kemudian mengerjakan yang lain dulu Sehingga menjadi menumpuk ketika harus segera di-upload tugasnya Saya belum siap, jadinya menumpuk sehingga harus menyelesaikan tugas itu sampai tengah malam Iya, untuk selama ini Mbak Wardah, sudahkah Mbak Wardah memilih atau menentukan mungkin semacam prioritas Supaya Mbak Wardah bisa memilah Kalau prioritas begini, kalau misalnya uji yang apa, diklatnya itu dari Sementara saya harus mengajar, berarti prioritasnya mengajar Karena saya harus bertatap empat dengan siswa, sehingga tugas darinya menjadi menumpuk-menumpuk seperti itu Iya, iya Jadi masih ada pertimbangan dua pilihan ya? Iya Terus kira-kira Mbak Wardah, supaya lebih enjoy, ada dua pilihan tadi Apakah yang Mbak Wardah pilih itu, kira-kira Mbak Wardah enjoy itu yang mana? Yang enjoy, saya ya mengajar, saya lebih enjoy mengajar Kalau misalnya diklat itu saya lebih suka luring Jadi langsung bertatap buka langsung dengan pemateri Sehingga bisa langsung, kalau tidak saya itu tidak jelas begitu bisa langsung bertanya Ini saya yang tidak jelas seperti itu Kemudian bisa minta contoh-contoh secara langsung Walaupun secara daripun juga bisa bertanya seperti itu Tetapi kan mungkin pemateri sedang punya kesibukan yang lain seperti itu Sehingga tidak bisa langsung ketika saya butuh jawaban, tidak langsung bisa dijawab oleh pemateri Terus ini Mbak Wardah, apa yang kita bicarakan, apa yang kita mengungkapkan ini Mbak Wardah mengambil kesimpulan atau menyimpulkan apa yang Mbak Wardah kita bicarakan tadi? Kalau saya mengajar memang saya perlu kompetensi yang lebih jadi perlu menambah kemampuan Agar bisa mengajar lebih baik melalui diklat seperti itu Tetapi saya lebih nyaman mengikuti diklat secara luring Jadi bertatap buka sehingga saya bisa fokus begitu Pak Kalau misalnya daring itu kan saya harus nyangki-nyangki pekerjaan yang lain Bisa jadi saya itu bisa diklat jaring itu bisa lebih dari satu Sehingga semakin banyak juga yang harus saya kerjakan Oke ya, baiklah Mbak Wardah mungkin bisa kita sambung lain waktu Karena ini Mbak Wardah sudah bisa memilih atau mengambil kesimpulan Mana yang Mbak Wardah baik untuk jalani Saya rasa kita cukup segi yang Nanti kita bisa sambung lain waktu Oke terima kasih Sampai-sampai Pak